Intro Halo, selamat pagi Hari ini jam 10 Kita mau jalan ke Halim Perdana Kusuma Dalam rangka press con Film Serigala Langit Jadi ini rencananya mau ada Launching trailer Kemarin kan memang udah ada press con tuh Tapi untuk launching teaser trailer 30 detik sama teaser poster Hari ini tuh mau launching trailer Nah ini gue juga penasaran karena gue belum Ngintip sama sekali trailer seperti apa Jadi hari ini memang bener-bener Perdana gue akan lihat trailernya Dan rencananya yang Bikin gue juga cukup bersemangat Karena gue akan ketemu lagi Dengan kasau Karena kasau juga hadir hari ini Jadi bakal seru Cash-cash yang lain juga pasti bakal hadir Kalo gitu kita langsung aja berangkat ke Halim Renang Kusuma Perjalanan kita harus tertunda sebentar Karena mobil kita ada yang nyerempet Driver kita lagi berunding Semoga ke acara launching atlet ya Semoga mereka bisa menemukan solusinya Semoga aja ini pertanda baik ya Aman, beres Aman, dia yang gak kesalah Iya lah Dia buru-buru langsung ke kanan tadi Maksudnya dia langsung ke kiri Biar kenanya mobil yang kiri gitu ya Oke Perjalanan ke Halim lanjut Jadi sekarang kita udah masuk ke Halim Perdana Kusuma Tadi kita sempat berhenti dulu di checkpoint Karena memang Setau gue Emang setiap mau masuk ke lanut tuh Mengecekannya cukup serius ya Jadi Kita harus turun dulu Terus Ngasih Kartu identitas Terus baru kita bisa masuk Nanti kalau keluar baru kita ambil Oke Kita udah sampe Sekarang Kita turun Ini yang sempat bikin kita terambat Beberapa menit Jadi di lampu merah Kita mau belok ke kanan Terus ada mobil dari kiri Dia beloknya terlalu tajam Akhirnya kena tuh Ya mudah-mudahan ini pertanda baik Gue sih baru pertama kali ya Masuk ke Halim Terutama untuk di Maksudnya sering Sering untuk commercial flight Sering disini Cuman kalau untuk baru masuk Kedalam sini Ini baru banget nih Keren banget Kita udah sampe Kita masuk Serigala Langit Ini venue-nya Jadi agendanya ini Mau makan siang dulu katanya Habis makan siang Terus nanti akan ada briefing Setelah briefing Baru kita masuk ke acara Resconnya Terus juga launchingnya Apa kabar Ih lama tak berjumpa Halo Ih ada Pak Iko ya Oke kita masuk di dalam sini Ada Pak Iko ternyata Siap Apa kabar Pak Iko Lagi ya promo ini Kemarin kita udah ke beberapa media Terus paling Mau ada persiapan film baru lagi Jadi hari ini Nggak itu Pak Kita nggak jadi Di naik Hercules Nah Hercules Too bad Ya ini abu segala macam Oh jadi itu karena itu ya sebenarnya Hari ini harusnya Presconnya itu di atas Hercules Cuma karena memang teknis ya Abu vulkanik ya Memangnya itu yang cukup membahayakan Jadi Tidak apa-apa Tapi kita tetap semangat Untuk launching trailer hari ini Dan Lanut Dan Lanut udah pada nyampe Itu ada Dan Lanut Adi Sucipto Dan Lanut Iswah Yudi Sama satu lagi ini Dan Lanut Halim Kalau nggak salah Pak Salam kenalan saya Deva Saya jadi Panther Gading Baskara disini Siap Siap Foto dulu Oh iya Ini Sini bisa juga Oh gini komando Pak Komando Jadi kan film ini Nantang cinta dengan Pernambangan Cinta dengan Bapaknya Cinta dengan Yang dia suka Dan bekerja Dan juga dalam film ini Sekarang ini mau menuju ke panggung Karena sebentar lagi kita akan launching Trailer dari film Serigala Langit Yang bikin gue deg-degan sih Sebenarnya karena Beneran hari ini Kasau Pak Yuyu Sutisna Hadir bersama-sama dengan kita Dan tadi juga udah dilihat ya Gue satu ruangan sama Bintang semua Jadi emang Hari ini literally Bertaburan bintang Doakan gue sukses Pak Ali ini yang Cukup berjasa Sama film Serigala Langit Bahkan kemarin kan kita ada Kan dibantu banget kemarin kan Pak Ali ini Saya tau informasinya Apa tuh? Pak Ali adalah Mantan dan Skadron 3 kan Weh Tau kan bener kan? Bener Iya lah Soalnya kemarin pas di Skadron 3 Kayak orang lama nih saya perhatiin Kayaknya paham banget Ternyata Mantan dan Skadron Udara 3 Di Lanut Iswayudi Kemarin kita juga ada Nambah sehari ya Shooting ya Ada tambahan yang helikopter itu Untuk melengkapi shootingnya Ini juga keren Mendalami banget Perannya Sampai ikut Kediatan Paralaya Paralaya Oh iya Setelahnya Bener Sampai solo Keren banget Padahal filmnya mah udah selesai Filmnya udah selesai Latihan aja Paralaya Karena terbang itu nagi pak Jadi saya cari feel itu kemarin Makanya saya latihan Paralaya Saya cari feel Dimana saya ngerasa takut banget Terbang naik T50 kan takut banget Nah itu dapat feel itu Meskipun speednya beda ya Iya Paralaya kan Jelas Tapi kan Pak Gisina bisa menikmati Keindahan ciptaan Tuhan Langsung dari atas Siap Hari ini kan kita launching trailer kan pak Harapan Pak Ali buat film Serigala Langit Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi Inspirasi ya Inspirasi buat generasi muda Apa yang bisa dilakukan untuk negara Kan gitu Betul Saya juga bilang Gue kemarin pas syuting film ini Gue masih umur 21 22 tahun Gue udah hantar AU Thank you Pak Ali Thank you untuk support Thank you Belakangan ini saya ngerasa Kalau saya pelan-pelan ngancurin nafas Semua yang saya udah dapat Ya Gak ada yang bilang semua itu mudah Saya sudah menikmati nafas Saya sudah menikmati nafas Di film Serigala Langit ini saya berperan sebagai letu menerbang gading maskara Teruturang saya agak deg-degan dan gugung disini Karena saya duduk di sebelah kasar Aduh, ini yang atur kursi siapa sih? Negerikan banget, padahal kemarin waktu kita rilis teaser trailer Saya ngebanyol aja ya Hari ini saya gak berani Saya tidak mau ada kata gagal Tugas ini harus tuntas Kalau kesulitan udah pasti sih Tapi ini spesial case Karena udah pasti gitu ya Pertama kita, lingkungan kerjanya Enggak sefleksibel kita syuting biasanya Oh besok kita pakai jet Tapi jetnya bisa terbang jam segini Jadi kita harus ikuti schedule-schedule itu Karena kita gak bisa memakai seenak jidat kita Jadi kita memang harus koordinasi Karena kita dikasih kesempatannya Memanfaatkan waktu-waktu latihan Lalu cerita ini sekarang Menitik beratkan kepada hubungan emosional Seorang penerbang yang mengambil sebuah sikap Antara menjadi seorang penerbang Atau menjadi seorang berjuang Jadi kalau peran yang saya mainkan Gading Baskara itu Dia ceritanya penerbang tempur Yang asalnya dari Jogja Nah Anya ini adalah temen Dan sahabat kecilnya dari Jogja Ayahnya Anya yang berankan oleh Amdede Yusuf Nah itu semacam mentor buat saya Karena memang Gading Baskara ini sosok yang Enggak punya ayah Dia cuma single parent, ibu doang Sosok ayah itu dia dapat dari ayahnya Si Nadia ini Tadi abis ini abis press con Kita abis press con rame-rame Terus abis itu press con one on one Dan seperti biasa Jadi sebenarnya temen-temen itu udah di briefing Tidak ada pertanyaan lain-lain Selain dari pertanyaan terkait dengan film Tetap aja loh Ada yang bandel Itu gue heran banget sih Maksudnya mereka tuh usaha banget Mereka nitipin pertanyaan-pertanyaan Tentang isu-isu yang sekarang ini lagi booming Kan udah dibilang dari awal Udah di briefing ya Kamu briefingnya gimana? Coba, coba Yang jauh mendekat Yang dekat berapat guys Memang begini Tadi gue datang paling pertama Sekarang gue pulang paling terakhir Kalau bukan dedikasi Gue udah gak tau apa namanya I love my job Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax